Ya, untuk kesekian kalinya, Ahok yang kini duduk di kursi pesakitan menegaskan tak pernah bermaksud menodohi agama namun, termasuk agama Islam. Tak seperti biasanya, Ahok yang biasanya belak-belakan saat berbicara, kini sempat terisak dan meneteskan air mata saat membacakan nota pembelaannya, tak kalah teringat ayah angkatnya seorang ulama penganut muslim yang taat. Saya belajar dari keluarga angkat saya, saya juga belajar dari guru-guru saya. Yang taat beragama Islam dari kelas 1 SD negeri sampai dengan kelas 3 SMP negeri. Sehingga sejak kecil sampai saat sekarang, saya tahu harus menghormati ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi saya tidak habis pikir, mengapa saya bisa dituduh sebagai penista agama Islam. Saya lahir dari pasangan keluarga non-muslim. Kecintaan kedua orang tua angkat saya kepada saya sangat berbekas pada diri saya sampai dengan hari ini. Bahkan uang pertama masuk kuliah S2 saya di Prasetya Mulia, dibayar oleh kakak angkat saya, Haji Anad Amir, yang juga hadir di persidangan ini. Saya seperti orang yang tidak tahu berterima kasih. Apabila saya tidak menghargai agama dan kitab suci orang tua dan kakak angkat saya yang Islamnya sangat patah. Saya sangat sedih, saya dituduh menista agama Islam. Karena tuduhan itu sama saja dengan mengatakan saya menista orang tua angkat dan saudara-saudara angkat saya sendiri. Yang sangat saya sayangi dan juga sangat sayang kepada saya. Itu sebabnya ketika ibu angkat saya meninggal. Saya ikut seperti anak kandung mengantar dan mengangkat keranda beliau dari ambulan sampai ke pinggir yang lahat. Tempat perisatan terakhirnya di Taman Pemakaman Umum, Arit Bifak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.